Untuk teman-teman selalu jaga jarak dan ikuti protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi ini Dan doakan situasi saat ini agar cepat pulih dan tidak memakan korban lebih banyak lagi Amin Bagi kami yang lahir pada tahun 1990 sampai tahun 2000-an Kartun merupakan minuran yang paling ditunggu-tunggu setiap akhir pekan Sampai dari kami rela menunggu Bahkan menumpang sampai mengintip dari pintu rumah tetangga agar dapat menonton kartun kesayangan kami Nah daripada penasaran langsung saja kita bahas 5 kartun tahun 90-an sampai 2000 Power Ranger Film kartun ini bertemakan superhero Yang mempunyai ragam warna-warni yang paling populer bagi generasi 90-an apalagi kalau bukan Power Ranger Para Ranger adalah pahlawan super yang memiliki peningkatan kekuatan Danya tahan Kelincahan Keahlian dalam bertempur dan dilengkapi senjata untuk melawan para monster dan penjahat Power Rangers juga tidak dapat mengungkapkan identitas mereka kepada masyarakat umum Jika melanggar Mereka akan kehilangan kekuatannya Jujur saja kami bahkan sering bertengkar karena memfavoritkan salah satu Power Ranger Bahkan sampai berkelahi untuk mengatakan Power Ranger merah atau birulah yang paling hebat Nah yang berikutnya adalah Detektif Conan Film kartun detektif Conan mengisahkan seorang detektif SMA bernama Shinichi Kudo yang memiliki nama Samaran Conan Edugawa Ia terkenal sering membantu polisi menyelesaikan kasus sulit Namun, suatu hari ia tepergok saat sedang menginvestigasi dan dipaksa meminum racun Racun itulah yang membuat tubuhnya mengisut menjadi seorang anak kecil layaknya anak SD yang polos Selanjutnya kartun yang hampir diupakan yaitu Chibi Maruko-chan Film kartun Chibi Maruko-chan ini Menceritakan tentang kehidupan Maruko Anak perempuan berusia 9 tahun kelas 3 sekolah dasar Seperti anak-anak seusianya Maruko dikenal pemalas Suka bikin berantakan Nilainya buruk dan sering terlambat ke sekolah Maruko tinggal bersama ayah, ibu, kakak, dan kakeknya Pertemanannya dengan Tamae dan Migiwa menjadi momen seru di film ini Jujur siapa yang udah lupa dan siapa yang masih ingat kartun ini Kartun ini juga merupakan inspirasi dari kehidupan pengarangnya loh Kartun berikutnya adalah Ultraman Ultraman sebenarnya berasal dari nebula M78 Yang datang ke bumi untuk mengejar monster bernama Bengular Namun, Ultraman bertabrakan dengan kapal tempur patroli luar angkasa Yang berasal dari bumi dengan pilot bernama Shin Hayata Merasa bersalah, Ultraman akhirnya membagikan energinya dengan Hayata agar ia tidak sekarat Sejak saat itulah Hayata bisa berubah menjadi Ultraman Dan membaikni monster-monster yang menghancurkan bumi Terakhir adalah kartun Kobo Chan Kobo Chan bercerita tentang seorang anak berusia 5 tahun Bernama Kobo Tabata yang takut ke dokter gigi dan THT Kobo tinggal di rumah yang sederhana di Tokyo, Jepang Bersama kedua orang tuanya, kakek neneknya serta seorang pamannya Karakter Kobo yang kerap bertingkah konyol dalam kehidupan sehari-hari selalu mengundang gelak tawa penontonnya Terima kasih telah menonton dan selalulah menjaga kesehatan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!